Grow for Good Week, apaan tuh teman-teman sobat so, yuk kita bahas Kemarin channel Youtubenya Growtopia Oficial ngadain yang namanya Developer Lifestream Dengan Hufflewish sebagai pembawa acaranya Di livestream yang tersebut, dia ngundang beberapa konten kreator yang ofisial Serta di air livestreamnya, dia ngumumin mengkonfirmasi bahwa Growtopia bakal ngadain Grow for Good Week lagi tahun ini dalam beberapa hari ke depan Gak tau juga sih tanggalnya bakal tanggal berapa katanya gitu Nah halo teman-teman sobat zo, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Jurnal Sikendut Barang host ganteng kalian, Angga The Zodiac Sonarini Kita bakal bahas tentang Grow for Good Week Nah apa itu Grow for Good Week? Bagaimana cara kita ngikutinnya? Bakal keluar modal berapa kita? Apa persiapannya? Apa yang bakal kita lakukan di dalam eventnya? Dan apa hadiahnya serta worth it atau enggak? Kita bakal bahas semua di video kali ini Sekalian sama leaking atau bocoran beberapa item terbaru yang bakal ada di dalam event ini Walaupun baru siluetnya doang sih Disclaimer dulu teman-teman sobat zo, apapun yang akan gue jelaskan disini Berdasarkan pengalaman gue ngikutin Grow for Good pertama tahun kemarin ya Jadi kita gak tau apakah ada perubahan atau enggak Apabila ada perubahan fitur, perubahan cara ngelakuin eventnya Atau ada quest yang hadiah berbeda atau seperti apa Itu tergantung dari developer Karena gue pribadi bukan konten kurator ofisial Jadi gak tau nih gue informasinya kayak mana Heads up aja dulu Kita pake persiapan yang lama Siapa tau mirip Kalau ada perubahan Atau ada yang baru-baru Kita tambahin nanti pas eventnya muncul Nah itu aja ya teman-teman sobat zo Jadi sebelum masuk ke dalam videonya Jangan lupa untuk di klik dulu like di video ini Dan subscribe ke channel Jornal Sekedut Karena seperti biasa Per 10 ribu subscriber sekali Gue bakal bagi satu bahara main buat kalian yang beruntung Langsung aja yuk Terpapak panjang-panjang lagi Terpapak bangsa banci lagi Kita ke iklan dulu boy Grow for Good Week Teman-teman sobat zo Tahun kemarin juga udah diadakan event ini sebenernya Ini adalah kali kedua ya Diadakan di Growtopia Kalau gak gue salah Itu tuh juga dalam bulan Ramadan Gue punya video persiapannya Dan penjelasan tentang itemnya Yang tahun kemarin punya Gue taruh disini Kalau kalian mau cari Silahkan Udah gue jelasin semua disono Nah Buat yang gak mau nonton disono Kita ulang lagi disini secara singkat ya Begitu nanti muncul Grow for Good Week Itu di dalam Growtopia Bakal muncul 3 buah Bentukan kotak-kotak baru nih Yang duanya adalah item Yang satunya adalah quest Nah untuk Itemnya sendiri Dua-duanya pake dolar Sayangnya teman-teman sobat zo Yang pertama adalah One Winged Angel Dengan harga 9,9 atau 10 dolar Yang kedua adalah Grow for Good Pass Ini kayak battle pass gitu Dengan harga 14,9 dolar Alias 15 dolar dah Kalau bisa dibilang Yang satunya lagi itu adalah quest Nah Quest ini bisa kalian jalankan Tanpa menggunakan pass Atau bisa dengan menggunakan pass juga Dengan hadiah berlebih Nah Gue sangat tidak menyarankan Buat teman-teman sobat zo Ngebeli One Winged Angel saat itu Kenapa? Karena dari yang sebelahnya Dari yang harganya 15 dolar Grow for Good Pass itu Kita juga bisa Ngedapetin One Winged Angel Sebagai hadiahnya Secara gratis Jadi ngapain nih 9,9 atau 10 dolar Cuma buat satu item Meninggal 15 dolar Dapat item-item lain Itemnya lumayan berguna lah Dan lumayan bagus juga Karena gue bakal liatin dulu Sama teman-teman nih Bagaimana bentuk quest-questan Yang ada dalam Grow for Good Week itu Seserta Hadiah apa yang bisa kita dapetin ya Nah sekarang kalian bisa lihat disini nih Nah Kalau disini kita lihat teman-teman sobat zo Ada yang namanya Repeatable Task Sama yang Daily Task Nah Ya repeatable task ini Adalah cara paling gampang Buat kalian nyari poin ya Dengan hadiah Seperti yang ada di atas sini ya Hadiahnya itu totalnya Sampai di poin 2000 aja Kalau tahun kemarin Gak tau Kalau tahun ini bakalan berlebih lagi Kita juga belum ada informasi ya Tapi kalau kalian lihat disitu Di bagian hadiah Ada bagian bawah Ada bagian atas Nah saat teman-teman sobat zo Enggak ngebeli Grow for Good Pass Alian battle passnya itu Teman-teman gak bisa Ngedapet hadiah yang di atas Cuma bisa yang bagian bawah saja Nah kalau misalnya beli Ya udah yang atas juga bisa diambil Seperti yang kalian lihat Di 500 poin saja kalian ngejar Udah bisa Dapat One Winged Angel gratis Teman-teman sobat zo Nah untuk tasnya sendiri Emang kecil-kecil poinnya ya Tapi repeatable ini Kayak lumayan bagus deh Ini sekalian kayak Kayak gak ngelakuin apa-apa aja gitu Lihat aja tuh Nge-purchase One Winged Angel Satu dapat 250 poin Yang ini kan gak usah kita belilah ya Kayak kita gak beli One Winged Angelnya Mau cari gratis kan Kedua adalah Spanjems Per 10 ribu gems yang kalian keluarkan Itu kalian bakal dapet 10 poin Nah berdasarkan pengalaman gue tahun kemarin Kalau kita nge-spanjemsnya itu ke Rollers Misalnya gue mau ngeklik Rollers kan satu hari lima kali Jaman itu kan Bisa habis sampai 100 ribu Gue mikir Tapi ternyata gak naik dia Persenanya itu gak naik Jadi kita ngebeli item yang ada di store aja Kalau tahun kemarin kebetulan Gue lagi ngejar Startopia Teman-teman Sobatzo Gue ngehajarnya itu Ngebeli item pack Galactic Buddhist Nih jadi kalian gak usah takut Walaupun disitu Cuma 10 ribu batasnya Begitu dia lebih dari 10 ribu thresholdnya Dia bakal balik lagi ke 5 ribu Misalnya kan gue Galactic Buddhist 15 ribu nih Udah penuh poin 10 ribu Dapet 5 ribu lagi nih 10 poin udah kesimpen Nah yang 5 ribunya tinggal lanjut lagi Kira-kira kayak gitu Jadi gak usah takut Kalaupun mau beli Apa-apa yang ada di store Yang harga lebih dari 10 ribu ya Bakal terus berakumulatif Nah itu bisa kalian lakuin terus Repeat table Kapan pun bisa dilakuin Nah kalau untuk yang daily sendiri Teman-teman Sobatzo Ini cuma bisa kalian lakukan 1 kali Dalam 1 harinya Kayak nge-catch 10 ribu LB fish Terus 10 kali Startopia Nge-cooking 20 kali 10 kali surgery Ngebeli waving inflatable arm Ini kemarin tuh Kayak ada gitu item baru lagi Begitu terbuka bagian yang lain-lain nih Kayak donationnya Donation milestone-nya terbuka Bisa ada item baru lagi yang bisa dapetin Salah satunya waving inflatable arm guy Itu 50 ribu di store Tapi nunggu dulu kebuka Kalau muka buka belum bisa Lalu ada ngedonate DL ya Kedalam grow for goodnya Itu bisa dapet 140 poin Ngedonate 10 WL dapet 12 poin Dan ngedonate 100 ribu rarity Itu dapet 20 poin Ingat ya ini cuma bisa 1 kali per hari ya teman-teman Sobatzo ya Ini 1 kali 100 ribu Karena eventnya 7 hari Siapin rarity 700 ribu Udah jelas dapet 20 poin setiap harinya Kira-kira kayak begitu Nah selain one winged angel Teman-teman Sobatzo Kalian juga bisa ngedapetin beberapa tier-tier item lainnya Kalau kalian ngebeli grow for good pass ya Jangan lu dengerin tuh bocah ngomong ya Kalian bisa ngedapetin semua item-item Kayak giving grow axe dan segala macem itu Bahkan tanpa ngebeli grow pass Tapi juga bisa kalian dapetin di game Nih dengerin tuh bocah jelasin lagi Yang tadi anggap aja rada bodoh Kalian juga bisa nyari item ini in game Kita ambil contoh Giving grow axe Gue inget banget Inget banget gue Kemarin tuh sampe gue buang-buangin giving grow axe Dan entah kenapa saat gue dibay plus orang Dibay giving Dibay grow axe Sekarang harga giving grow axe tuh 45 sampe 50 WL Gue inget banget gue punya lumayan banyak Dan kemarin tuh harganya gak seberapa Gue juga gak bisa memastikan bahwa ini harganya segini ya Jadi buat temen-temen Silahkan dicari dulu informasinya Silahkan taruh di kolok komentar di bawah Biar temen-temen lain juga bisa tau Nah untuk bisa ngedapetin giving grow axe ini Sebenernya gampang temen-temen Sobatzo Kalian hanya perlu Ngelakuin startopia saja Jadi saat startopia Kalian ada kemungkinan bisa dapat Grow axe ini Giving grow axe ini Tapi ada Yang harus kita penuhin dulu Yaitu yang namanya donation milestone Temen-temen Nah ini Adalah poin yang harus dicapai Sama seluruh orang yang ada di growtopia Jadi diakumulasi gitu Lu, gue, dan siapapun di growtopia Poinnya diakumulasiin Dan ini hadiah-hadiahnya nih Yang bisa kita dapetin Jadi per 10 juta Per 10 juta Poin terkumpul Kita baru bisa ngedapetin Tadi gue bilang Dapet yang namanya Inflatable arm guy Bisa dapet Dijual di store Harga 50 ribu Dan kita ada kemungkinan Saat mancing Itu bisa dapet Floating hand Nah lalu Di bawahnya lagi Di 20 juta Kita bisa dapet Ngesupplies ke Si backwards ball cap Dan bisa dapet Care pier dari harpist Ini random ya Kalau yang ada harpisting ini Dan berikutnya juga ya Ada yang 30 juta 40 juta 50 juta Di 30 juta Baru bisa dapet nih Giving roax dari startopia Jadi sebelum donationnya Terkumpul Poinnya sampai 30 juta Kita belum bisa Ngestarto dapet Yang giving roax Jadi kalau ke satu Ke satu aja Tapi gak ada kemungkinan Dapet giving roaxnya Buat item-itemnya sendiri Yang masih ada Karena gue masih ada semua deh ini Film medic mecha match cup Ini kalian udah tau lah Gue sering pake kan Nah ini ada kemungkinan Kayak ngeheal kalian lebih cepet Kalau kena lava gitu Dan ini speedy ya Terus ada yang ini Helping hand Helping hand ini kayak Dia ini jatohnya sayap Tapi bentuknya kayak tangan gitu Tuh Bisa nabok-nabok juga Efeknya double jump Terus one winged angel Kalau one winged angel Kan emang Apa ya Item yang Staple nya banget ya Ini dia nih Bisa punch rank Bisa blue range Enak banget nih Lumayan panjang tuh Kalau mau nabok orang tuh Nah Terus terakhir yang giving roax Yang giving roax gue Gue gak inget lagi Taruh mana dah Tapi gue gak ngerti Kenapa harganya bisa semahal ini Mungkin karena kemarin itu Baru event pertama ya Jadi orang ngerasa Bakal dapat terus Sekarang udah mulai langka Orang yang punya Harganya tiba-tiba jadi segini Ini ada dua kemungkinan Antara barangnya itu High demand Orang banyak mau Atau barangnya emang gak keliatan Orang gak mau juga Orang jual semaunya Gitu loh Ini gak bisa kalian jadikan Patokan semua harganya ini ya Karena patokan kita Cuma tahun kemarin Malah kan giving roax nih Gue yakin banget Gue punya banyak Giving roax ini kemarin Tapi gue bagi-bagi Di word mana gitu Lalu kita lagi live stream Gue tret-tretin Kan tiba-tiba harganya segini aja Aneh Nah itu kayak gue bilang tadi Jangan ada jadi patokan bener ya Soalnya ini itemnya ini Orang baru sekali ketemu Ini item tahun kemarin Gak tau-tau ini bakal kayak gimana Siapa tau ntar Orang banyak startopia Ternyata giving roaxnya turun gitu kan Itu juga gue liat Gak ada-gak ada juga ya Nyari Cuma dikasih doang harganya segitu Kamu masih banyak Bentuk-bentukan lainnya Lebih keren gitu Daripada giving roax Kira-kira kayak gitu Gila sekarang gue safe banget Kalau bikin video cu Gak mau di kambing hitamin lagi Nah ini teman-teman sobat Sobat berikutnya Kita bakal ngomong Tentang barang bocoran ya Bocoran dari Havelwist Tiga item yang bakal ada Di grow for good kali ini Ini dia teman-teman sobat Gue kasih liat sama kalian Bentuknya yang satu Kayak Yang atas ya Yang atas itu bentuknya kayak Tangan kayak spring loaded itu Gue lupa Kayak spring loaded fish ya Bentuknya ya Warnanya gak ada Karena masih liat Udah warna putih sih Bingung gue Tapi entahlah Kayaknya sih itu bakal tangan deh Karena sepasang gitu kan Kalau kaki agak jenjang Kayak gitu Gak yakin sih gue sih Yang kedua nih Bentuknya kayak bomb-bombkar Gue tau deh gue dah Bomb-bombkar Ternyata belakangnya Kayak ada Ini apa namanya Spoiler ya itu namanya Gak tau tuh gue Kayak ada sayap belakangnya gitu tuh Kayak mobil balap Ternyata gue tuh Warnanya juga bakal Apa warnanya ya Penentunya gue rasa Kalau yang begini Kita gak tau warnanya Terus yang paling bawah Ada kayak cakar Cakar dari tanah Ini antara cakar dari tanah Atau seperti apa nih Keren Kalau gue bilang nih Barang bakal Cuman gue gak tau Dapetnya bakal dari mana Apa ini buat pengganti Atau penambah Dari item-item Nah itu yang kita gak tau kan Apakah ada item Dari tahun kemarin Yang bisa terdapat tahun ini Atau kah ini Sebagai pengganti Artinya barang tahun kemarin Jadi rare Nah ini kita gak tau kan Kalau misalnya terganti Dan barang yang tahun kemarin Gak bisa terdapetin lagi ya Wah selangkah Ayo TM dong anjir Gira-gira kayak gitu Kalau untuk modalnya sendiri Gimana nih Bang Angga Menurut Bang Angga Bakal keluar modal berapa Nah gini temen-temen sobat Yang perlu kita ingat dulu Kalau kita lihat lagi Kita bring up dulu Window tadi Yang ada ininya Ada questnya temen-temen Di sini yang jelas aja Kalau kita cuma mainin gems saja Kita butuh modal 10.000 Dikali kan dia sampai 2.000 200 kali 10.000 Sekitar 2 juta gems Temen-temen sobat zoe modal kita Kalau gak mau Ngerjain dialitasnya Cukup keluar gems 2 juta Dapet poin sampai 2.000 Kelar urusan Nah yang Tadi lupa gue omongin juga Di dalam grow pass ini Di dalam grow for good pass ini Kalau tahun kemarin Kita dapet hadiah juga 350.000 gems Artinya Kita cukup menambahkan 1.650.000 gems saja Gue ngomong saja Tapi gak semua orang punya penghasilan Kayak gitu Nah ini pun bisa kalian kurangi Dengan berapa banyak Kalian bisa ngelakuin si Daily questnya Temen-temen Kayak yang bawah nih Catch 10 1.000 LBV 5 poin Tambah startopia 20 jadi 25 poin Ngecooking 10 Jadi 35 Nambah surgery aja 25 udah 60 60 poin per hari Dia 7 hari Kalau sampai situ aja Kalian lakuin Itu kan udah dapet 420 poin gitu loh Ya kan Belum lagi kalau misalnya Kalian tambah lagi ke bawah kan Kayak ngedotate 10 WL Sama yang main rarity Rarity aja Per 100.000 Dapet 20 Kalau 77 hari aja tuh Udah dapet 140 poin tambahannya Pokoknya intinya Kalau tahun kemarin Threshold nya itu 2.000 Untuk kalian bisa Ngedapetin hadiah-hadiahnya Walaupun gak hadiah yang paling atas ya Karena dia juga punya Hadiah Leaderboard gitu Dari leaderboard 1 Sampai leaderboard 20 Yang paling banyak Ngedonate Itu dapet baju Kalau kemarin Apa ada ambasador-ambasador Ya gue taruh disini nih Dan Kayaknya gak hype-hype banget Itu baju Gak tau deh Kalau tahun ini ya Apakah harga Pasti bakal segitu juga Kita gak tau Apakah harga bakal lebih murah Kita juga gak tau Temen-temen sobat Nah Yang jelas Jangan sebarin hoak dulu Yang kita tau sekarang Hanya grow for good ini Baru nyampe di kali kedua Kita baru bisa Pastikan metanya Seperti apa Kalau udah berjalan Dua kali Ada perubah atau enggak Gara-gara kayak gitu Jadi jangan aneh-aneh Borongin barang grow for good Tahun kemarin Takutnya tahun ini Gak dapet lagi Atau malah sibuk Jual-jualin Karena bakal dapet lagi Karena itu bakal berpengaruh Sama harga barangnya nanti Ntar ada lagi tuh Gara-gara Video grow for good Jurnalasi gendut Manipulasi harga barang Ngentai gitu kan ya Gue mau tuh Ada begituan lagi tuh Ya temen-temen sobat zoe ya Ya pasti grow for good Adalah salah satu event Kesukaan gue Karena Donasi coy Karena kita akan membantu Orang-orang yang kena cleft Kalau temen-temen yang gak tau tuh Grow for good ini Berkerja sama Sama operation smile Dimana mereka Donasi yang diterima itu Bakal ngebantu temen-temen kita Saudara-saudara kita Yang kurang beruntung Yang terkena Bibir sumbing Di seluruh dunia One smile at a time Jadi Mau ada profit Gak ada profit Sengaja udah dapet pahala lah Insya Allah Kira-kira kayak gitu ya Dapet pahala Fun lagi Terima kasih GeroTopia Itu aja ya temen-temen sobat zoe Buat video kali ini Terima kasih banyak Udah menonton Semoga sehat selalu Jangan lupa omikron masih ada Pakai masker Cuci tangan Proto kesehatan Jangan sampai tinggal I love you guys so much Sampai ketemu kita Di video dalam live berikutnya Pusas Pusas